Kecamatan Tain Hilir dan Toba menjadi salah satu representasi wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam tetapi memiliki beragam polemik, kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, dan terbatasnya akses perempuan, tingginya resiko bencana kebakaran hutan dan lahan, semua keadaan tersebut memicu kejolak sumber daya sosial yang serius bagi masyarakat Kalau buka lahan itu untuk kita nanam getah itu kita nebas dulu, baru kita nebang kayunya, baru kita bakar kita itu kadang-kadang kan kalau hari hujan kita tidak noreh kalau hari bagus baru kita noreh jadi tidak menentu penghasilan kita itu itulah seluruh ekonomi kita itu lemah Pada masa itu pekerjaannya menyadap karet selain karet mereka juga berladang juga berladang liar ya tapi kalau berladang ini memang berpindah-pindah Melihat kondisi tersebut, PT. Antam TBK Unit Bisnis Pertambangan Bauksit Kalimantan Barat yang melakukan kegiatan produksi pengolahan biji bauksit di Kecamatan Tayan Hilir, Kecamatan Toba, dan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau berupaya melakukan beragam program eko-inovasi yang terintegrasi dengan hasil kajian LCA atau Life Cycle Assessment sebagai upaya pengelolaan lingkungan Antam UBP Bauksit Kalimantan Barat melihat peluang untuk bersinergi bersama masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan pengadaan bibit tanaman untuk keperluan reklamasi lahan pasca tambang yang sebelumnya memerlukan biaya yang tinggi Antam, bersama masyarakat suku dayak setempat menginisiasi inovasi sosial agro-edowisata tambang malam sebagai usaha berkelanjutan masyarakat di sekitar tambang yang dikelola oleh kelompok embala permai berbagai kegiatan produksi pertanian dilakukan antara lain, pembibitan tanaman kehutanan penyediaan bahan organik, budidaya hortikultura organik dan budidaya jambut kristal serta kegiatan hidup wisata yang mengumas paket belajar pertanian yang menarik program ini telah memberikan dampak positif bagi individu maupun kelompok meningkatnya pendapatan anggota sebesar 3,5 juta rupiah per bulan terbukanya akses pekerjaan bagi 19 orang perempuan serta turut berkontribusi pada perbaikan lingkungan sejak ibu bergabung 5 malam, pendapatan ibu naik, ekonomi jadi terbantu ibu tidak bergantung lagi dengan hasil noreh dan berladang banyak ibu-ibu yang bisa kerja, membantu keluarganya jadi anak-anak bisa sekolah melalui kegiatan penyediaan bibit tanaman kehutanan dan bahan organik yang memanfaatkan limbah tanen kosong kelapa sawit atau TKKS kelompok berkontribusi pada bisnis inti antam di kegiatan reklamasi lahan pasca tambang hingga tahun 2023, kelompok telah berkontribusi dalam upaya reklamasi 232 hektare lahan pasca tambang kenyataannya perubahan itu ada dan terbukti masyarakat sudah merasakanlah terima kasih buat PT Antam atas pembinaan terhadap masyarakat adatnya sehingga beransur masyarakat adat juga dari sisi ekonomi dan yang lainnya juga membaik